Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rayuningrat waluyajati manunggaling pasundan nusantara Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel Temanya masih melanjutkan yang kemarin Yaitu nasehat petua dan wajangan dari kakek saya Video kali ini judulnya agak dalam lagi Yaitu berjumpa kesadaran tertinggi Setelah berbulan-bulan gak ketemu dengan kakek saya waktu itu Saya sengaja main ke rumah beliau Begitu sampai saya langsung diracikin dadang kopi Disodorin cemilan-cemilan Biasa goreng tau isi Bakwan Sama riso Dari awal pun kakek saya sudah senyum-senyum sendirian Melihat kehadiran saya Begitu kakek saya melihat saya sudah agak tenang Napasnya sudah tenang Baru Kakek saya pun berujar kembali Gimana Udah ya Ketemu Masa iya sih berbulan-bulan Gak ketemu-temu juga Udah kayak ketemu Coba Ceritakan Selama berbulan-bulan Dalam pencarian ini Sampai Bisa ketemu Ya udah tuh Kopi dulu Modo dulu Biar tenang Biar teringat semua Ya kek Makasih banget kek Udah tenang Udah kek Udah Ceritakan Begini kek Di saat saya perenungan sendirian Di bawah pohon bambu Itu semua Muncung Di dalam Memori Ingatan saya Saya seperti Nonton Layar tancap Jadi layar lebar Kelihatan semua Melihat apa Jadi Saya diperlihatkan Saya harus begini Saya harus begini Saya harus begini Kepada bapak saya Saya harus begini Kepada ibu saya Saya harus begini Iya Begini Bia itu gimana Nah itu kek Harus taat kepada Kedua orang tua Harus patuh kepada Kedua orang tua Harus mengabdi Kepada kedua orang tua Setelah Gambaran-gambaran Video itu Lenyap Langsung saya Tersadar Di saat itulah Saya langsung Masih Masih di kebun bambu Ternyata Saya ini Selama ini Kurang Sungkem Mungkin Sungkem saya Kepada kedua orang tua Pun Saya kurang Tulus Bahkan mungkin Saya Tidak ada ketulusan Cuma sebatas Sungkem Nah di saat itulah Saya Langsung Sebut bapak saya Sebut ibu saya Saya Sungkem Seakan-akan Bapak dan ibu saya Ada di depan saya Saya Mohon maaf Mohon ampunan Dari bapak dan ibu saya Terus Gimana Nah ini Yang panjang Itu Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Kedua orang tua saya Perasaan saya Panjang Ngomongnya Karena Karena kedua orang tua Sayalah Karena Ibu Bapak Sayalah Saya Ada Di alam Ini Karena beliau Beliaulah Saya Terlahir Di alam Ini Entah Tanpa beliau Saya jadi apa Saya pun gak tahu Saya sangat bersyukur Karena adanya bapak saya Ibu saya Saya Terlahir Saya Ada Di alam Ini Saya pun Sangat bersyukur Sekali Kedua orang tua saya Sudah merawat Saya Dari kecil Bahkan dari Dalam Kandungan ibu saya Saya sudah dirawat Sampai lahir Sampai lahir pun Saya dirawat Sampai Anak-anak Pun Saya dirawat Sampai Saat Ini pun Saya Masih Dirawat Oleh Kedua orang tua Saya Ini yang Seakan-akan Sulit Sulit Dan sangat sulit Sekali Untuk Membalas Semua ini Bapak saya Kepada saya Seperti ini Ibu saya Kepada saya Seperti ini Bisakah saya Memperlakukan Ibu dan Bapak saya Seperti Ibu dan Bapak saya Memperlakukan Saya Ini yang Susak Saat itu pun Saya sampai Nangis Di bawah Pohon Bapak Tanpa Disadari Benar-benar Inilah Yang Sulit Untuk Bisa Dicerang Oleh Logika Kek Saya Tersadar Bahwa Saya Ini Anaknya Bapak saya Saya Ini Anaknya Ibu saya Karena Bapak Dan Ibu saya Ini Seolah-olah Dititipi oleh Tuhan Ini Saya Titip Seorang Anak Manusia Di Dalam Rahim Ibu Ini Saya Titip Jaga Rawat Seorang Anak Manusia Terus Gimana Nah Ini Yang Bikin Saya Sangat Terkejut Sekali Asli Sangat Kaget Sangat Terkejut Karena Datangnya Tiba-tiba Sebelum Dilanjut Ceritanya Silahkan Yang belum Subscribe Subscribe dulu Dan Jangan lupa Tekan Loncengnya Dan Yang sudah Subscribe Sudah Like Sudah Comment Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima Kasih Oke Lanjut Lagi Apa Yang Bikin Kamu Kaget Kok Sampai Terkejut Begitu Di saat Saya Sedang Terisak Isak Masih Nangis Ke Seakan-akan Telinga Saya Mendengar Bapak Saya Ibu Saya Berucap Ke Lirih Pelang Tapi Jelas Bilangnya Begini A Ya Rido Kami Berdua Selalu Menyertai Kamu Restu Kami Berdua Akan Selalu Menyertai Kamu Supaya Kamu Dalam Menjalani Hidup Dan Kehidupan Di alam Jagad Raya Di alam Jagad Raya Pramodita Ini Selalu Dilindungi Selalu Diselimuti Oleh Kebarokahan Mudah Mudahan Restu Rido Dan Barokahnya Kami Berdua Ini Didengar Oleh Tuhan Begitu Saya Sadar Ilang Suara Itu Keh Saya Celingat Celinguk Saya Ini Lagi Di Kebun Bambu Mas Saya Demi Tepun Bambu Yang Ngomong Mas Saya Gendor Yang Di Pohon Bambu Ngomong Saya Langsung Kabur Karena Takut Kek Menjadi Pohon Bambu Takut Gendor Ngebis Kakek Saya Langsung Ngakak Ketawa Dengan Saya Kabur Di Pohon Bambu Karena Takut Sampai Sampai Ketawa Kakek Saya Bilang Nah Kan Sekarang Paham Dulu Kan Kakek Pernah Bilang Ridhonya Restu Berkahnya Kedua Orang Tua Jangan Sekali Sekali Kamu Minta Sesuatu Yang Dipinta Itu Tidak Akan Ikhlas Tidak Akan Tulus Karena Dipinta Bukti Nyata Sekarang Kamu Tanpa Minta Ridho Sudah Diberikan Restu Sudah Diberikan Barokah Sudah Diberikan Sekarang Kamu pulang Ke rumah Temui Bapak Kamu Temui Ibu Kamu Lakukan Seperti Yang Ada Di dalam Layar Tersebut Yang Kamu Lihat Di dalam Layar Tersebut Sudah Lakukan Itu Jangan Pulang Sekarang Ngopi Dulu Abisin Bukodoh Juga Masih Banyak Goreng Masih Banyak Oh iya Terima kasih Itulah Kisah Cerita Tentang Kesadaran Tertinggi Saat Itu Saya Menemukan Bapak Dan Ibu Saya Bukan Karena Terlihat Oleh Mata Dohir Tapi Ditemukan Oleh Hati Saya Oke Saya Hanya Bisa Berucap Semoga Kita Semua Senantiasa Dikaruniai Oleh Tuhan Yang Maha Segala Galanya Yaitu Kepuatan Kesanggupan Dan Kemampuan Untuk Menjalani Hidup Dan Kehidupan Di alam Jagad Raya Pramudita ini Sesuai Dengan Kodratnya Masing Masing Untuk Selalu Mendapatkan Ridho Restu Barokah Dari Kedua Orang Tuh Sampai Disini dulu Videonya Saya Tutup Salam Sehat Sejahtera Salam Rahayu Ningrat Walu Yajati Mangaling Pasundan Nusantara Rahayu 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 Sampurasun Selalu